Pedang angin berbisik jelit 7. Pertarungan demi pertarungan. Pertandingan persahabatan itu dilakukan di ruang latihan, selain mereka yang hadir pada jamuan makan malam itu, tidak ada yang lain yang hadir di sana. Tiong Fa sendiri sudah mengatur siapa-siapa yang hadir dalam jamuan makan malam itu. Selain putra dan puteri Wong Jin, anak-anak muda yang lain adalah bibit-bibit muda yang berbakat dari keluarga Wong. Lalu kemudian mereka yang sudah berpengalaman di dunia persilatan dan merupakan orang pilihan dalam keluarga Wong. Dan kelompok terakhir tentu saja Wong Jin dan orang-orang kepercayaannya. Pendek kata, tanpa disadari orang lain, Tiong Fa sudah mengatur agar segenap kekuatan keluarga Wong berkumpul malam itu. Wong Ying Ying mungkin bisa dijadikan perkecualian, tapi bahkan kehadirannya sebagai puteri Wong Jin pun bisa dimanfaatkan Tiong Fa sebaik-baiknya. Dalam rencana yang ada di angan-angannya sudah terbayang, bagaimana Ding Tao akhirnya akan tunduk di tangan salah satu jagoan keluarga Wong. Dia sudah membayangkan kata-kata penghiburan yang akan diucapkan, lalu dengan sedikit dorong Anda akan menempatkan Wong Ying Ying sebagai penghibur dan perawat Ding Tao. Dalam sekali jerat, bukan hanya pedang didapatkan tapi keluarga Wong pun akan mendapatkan satu kekuatan lagi. Tentu saja, kalau nanti ternyata Ding Tao keok di tangan anggota terlemah yang hadir malam itu, Tiong Fa akan membalikan keadaan. Si cantik Wong Ying Ying, baginya terlalu berharga jika hanya digunakan untuk menggaet jagoan kelas kambing. Suasana di ruang latihan itu jadi sedikit menegangkan, meskipun tadinya banyak yang memandang Ding Tao sudah terlalu sombong setelah dua tahun menghilang. Setelah mereka siap untuk berhadapan dalam satu pertarungan, mau tak mau mereka mulai bertanya-tanya, apakah bukan mereka yang kelewat tinggi menilai diri sendiri. Ding Tao sendiri justru mendapatkan ketenangannya di ruang latihan itu. Baginya tidak ada masalah apakah dirinya akan menang atau kalah saat itu. Ding Tao yang sudah dibuat percaya penuh pada kemuliaan hati para pemimpin keluarga Wong, tidak melihat adanya masalah jika pedang itu jatuh ke tangan mereka. Jika sampai dirinya yang memenangkan pertandingan itu. Yah, sejujurnya Ding Tao sendiri tidak pernah berpikir bahwa dia akan memenangkan pertandingan itu, meskipun dia berharap juga bahwa setidaknya dia bisa memenangkan beberapa pertarungan agar gurunya tidak menjadi malu sudah mendidik dia sebagai murid. Inilah pertarungan yang pertama sejak dua tahun yang silam. Ada juga dalam hatinya rasa penasaran dan ingin menguji, sebenarnya sudah sejauh mana kemajuannya dalam menekuni ilmu bela diri. Karena itu wajah-wajah yang tegang dari orang-orang muda dalam keluarga Wong, tampak begitu kontras dengan wajah Ding Tao yang tenang, dan penampilannya yang tenang ini. Tentu saja membuat banyak perasaan yang hadir di situ semakin bergetar. Terutama mereka yang belum mempunyai keyakinan penuh atas kemampuannya sendiri. Perlahan-lahan Tiong Fa mengedarkan pandangannya kesekeliling karena kali ini Tiong Fa memang berperan sebagai sutradaranya, bahkan Wong Jin yang menjadi kepala dari keluarga Wong pun tidak ikut memberikan masukan sedikitpun, karena dua alasan. Yang pertama, dia percaya penuh pada kelicinan Tiong Fa, dalam hatinya Wong Jin mengakui bahwa kecerdikan orang kepercayaannya ini ada di atas kecerdikannya sendiri. Seandainya pernah timbul sedikit saja kecurigaan dalam hatinya atas kesetiaan Tiong Fa, Wong Jin tidak akan segan-segan untuk menghabisi nyawanya. Tapi baik Tiong Fa maupun Wong Jin cukup cerdik untuk mengetahui bahwa mereka berdua saling membutuhkan. Tiong Fa membutuhkan kekuatan Wong Jin dan Wong Jin membutuhkan kecerdikan Tiong Fa, kesadaran inilah yang membuat keduanya bisa berjalan dengan penuh persahabatan hingga puluhan tahun berselang. Alasan yang kedua adalah, seandainya ada kesalahan perhitungan, apapun itu, Wong Jin tidak mau namanya ikut jadi tercemar. Pada saat terakhir dia masih bisa melemparkan kesalahan itu pada pundak Tiong Fa, meskipun tidak seluruhnya. Pandangan Matu, Tiong Fa jatuh pada seorang anak muda yang menjadi juara dalam ujian kelulusan tahun yang lalu. Dengan anggukan kepala dia memberikan perintah pada anak muda itu untuk maju ke depan, menjadi kelinci percobaan untuk menguji sejauh mana kemajuan ilmu Ding Tao. Feng Xiao Hong nama anak itu, dalam umur 12 tahun dia berhasil lulus sebagai peserta terbaik, otaknya encer dan cepat menyerap setiap pelajaran. Kalau ada kekurangannya, maka itu terletak pada sifatnya yang cepat puas diri. Guru-gurunya harus menyesuaikan kecepatan pelajaran yang baru dengan kemampuannya menyerap pelajaran. Mungkin ini salah satu kelemahan orang yang berotak encer, justru karena dia lebih cepat dalam memahami sesuatu, maka cepat pula dia ingin mempelajari yang baru. Berbeda dengan Ding Tao yang menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menyelami kegunaan beberapa jurus hingga ke dasar-dasarnya. Feng Xiao Hong ini melahap ratusan jurus dalam waktu yang sama. Tiong Fat tentu saja tahu kelemahan Feng Xiao Hong, tapi seperti biasa otaknya ik cermat selalu bekerja tidak tanggung-tanggung, dua sasaran yang dia inginkan. Melihat tingkat kemajuan Ding Tao, dan itu dapat dinilainya dengan menghadapkan Ding Tao dengan Feng Xiao Hong yang berpengetahuan luas meskipun agak dangkal. Dan sasaran yang kedua, adalah menyadarkan Feng Xiao Hong akan perlunya menekuni dan menyelami jurus-jurus yang sudah dia pelajari. Dua pemuda itu pun mulai berhadapan, Feng Xiao Hong bukan orang bodoh, dia sempat melihat pertarungan antara Wang Chen Jin dengan Ding Tao, di mana variasi serangan Wang Chen Jin akhirnya berhasil dimentahkan oleh balasan Ding Tao yang sederhana namun tepat. Bahkan pertarungan itu sempat membangkitkan minatnya untuk kembali menelaah setiap jurus yang sudah dia pelajari. Tapi ibaratnya jika Ding Tao menyelam sampai ke dasar lautan dan mengamati seluruh isinya. Feng Xiao Hong sudah merasa puas ketika dia merasa sudah melihat dasarnya. Sebuah jurus yang indah segera dilancarkan oleh Feng Xiao Hong, pedang kayunya bergerak membuat lingkaran serangan. Dengan cerdiknya disisakannya lubang di antara serangan itu. Jika Ding Tao bergerak menghindar maka serangan susulan akan terus-menerus mengikutinya. Jika Ding Tao termakan siasat itu dan berusaha membalas menyerang menggunakan lubang pertahanan yang sengaja disisakan, maka sebuah serangan mematikan sudah disiapkan oleh Feng Xiao Hong. Pedangnya akan berbalik mengurung jalan keluar Ding Tao sementara pukulan tangannya akan melancarkan serangan yang mematikan. Ini adalah salah satu jurus tingkat tertinggi yang boleh dipelajari oleh orang yang tidak berhubungan darah dengan keluarga Wang. Tiong Fa merasa puas melihat keputusan Feng. Xiao Hong, dia sendiri tentu saja akan mampu memecahkan kepungan itu, terutama berlandaskan himpunan tenaganya yang sudah terpupuk jauh lebih lama. Tapi apakah Ding Tao mampu memecahkan jurus serangan itu? Pada gebrakan pertama Ding Tao bergerak menyurut ke belakang, mereka yang sedang mengamati pertandingan itu melihatnya dengan berbagai tanggapan. Bagi mereka yang berada di tingkat terbawah, jurus yang dikeluarkan Feng Xiao Hong adalah jurus pamungkas dari bagian lanjutan yang diajarkan pada mereka yang tidak memiliki pertalian darah dengan keluarga Wang. Sudah tentu, bagi mereka jurus ini adalah jurus yang tidak terpecahkan, bagi mereka Ding Tao yang belajar dari Gutong Dang adalah sama dengan mereka. Bagi Ding Tao tentulah jurus ini adalah jurus serangan yang pamungkas, tidak terpecahkan. Bagi mereka, masalahnya hanyalah siapa yang lebih cepat mengambil inisiatif, siapakah yang lebih mahir dalam menyerang dan siapakah yang lebih kuat. Dia yang lebih cepat mengambil inisiatif akan mengambil keuntungan, dia yang lebih mahir akan lebih sedikit menyisakan lubang kelemahan dan dia yang lebih kuat akan memiliki kemungkinan untuk mengacaukan jebakan yang disusun lewat adu kekuatan. Bagi mereka yang setingkat diatasnya, mereka yang sudah berpengalaman dan sedikit banyak mencicipi satu atau dua jurus simpanan keluarga Wang. Jurus serangan Feng Xiaohong bukanlah jurus yang tidak terpecahkan. Setelah mengikut sekian lama dan berkelana sekian lama di dunia persilatan, akhirnya mereka pun bisa melihat dan menilai jurus pamungkas yang menjadi milik mereka selama dalam pelatihan. Mereka ini sudah banyak yang mengembangkan sendiri jurus-jurus yang ada berdasarkan apa yang mereka lihat dan alami. Tentu dengan warna dan bentuknya masing-masing, sesuai dengan bakat dan pengalaman yang unik dari tiap orang. Mereka ini memandang dengan waspada dan penuh rasa ingin tahu, apakah Ding Taok pun sudah berhasil memecahkan jurus itu? Kalau iya, dengan care apa pemuda itu akan melakukannya? Lalu bagi mereka yang memiliki pertalian darah dengan keluarga Wang serta telah menamatkan keseluruhan ilmu keluarga Wang, kelemahan dan pemecahan jurus serangan Feng Xiaohong sudahlah jelas dan bagi mereka itulah care yang terbaik. Dengan pandangan dingin mereka menunggu untuk melihat sejauh mana Ding Taok berhasil mendalami jurus-jurus keluarga Wang yang sempat dia pelajari lewat Gutong Dang. Terutama mereka yang dekat dengan para pimpinan, karena menghilangnya Ding Taok sudah menjadi salah satu perhatian mereka, Tiong Fai yang menyebarkan para matematanya dengan yakin menyatakan bahwa jejak Ding Taok tidak ditemui di perguruan silat atau tokoh persilatan yang manapun. Itu berarti satu-satunya sumber Ding Taok adalah ilmu bela diri keluarga Wang. Permasalahannya tinggal sejauh mana pemuda itu mampu mendalami dan mengembangkannya. Ini sangat menarik bagi mereka, karena dari sini mereka bisa menilai seberapa tinggi bakat yang dimiliki Ding Taok. Tapi gerakan Ding Taok yang berikutnya membuat semua orang terpana. Seperti yang sudah diduga, bila Ding Taok bergerak menghindar, maka itu akan berarti gerakan pedang Feng. Xiaohong akan mengejar dan berusaha membuat kedudukan Ding Taok semakin buruk. Bila pada gebrakan pertama Ding Taok bergerak menyurut mundur, demikian pula pada gebrakan kedua dan ketiga. Tapi menginjak serangan ketiga dan seterusnya, pedang Ding Taok ikut bergerak bersamaan dengan gerak mundurnya. Gerakan pedang Ding Taok tidaklah cepat atau kuat, tapi tepat seirama dengan gerakan pedang Feng Xiaohong. Dalam beberapa gebrakan yang terjadi mengejutkan setiap orang, pedang Ding Taok bagaikan menempel pada pedang Feng Xiaohong. Tidak ada yang lebih jelas tentang apa yang dilakukan Ding Taok selain Feng Xiaohong sendiri. Jika pedang Feng Xiaohong bergerak ke kanan, maka pedang Ding Taok akan tepat mendorong pedang Feng Xiaohong lebih jauh ke kanan. Jika bergerak ke kiri maka demikian pula pedang Ding Taok seakan menempel dan ikut mendorong pedangnya ke kiri. Dalam waktu singkat gerakan Feng Xiaohong menjadi kacau balau, keringat dingin keluar, pedang Ding Taok bagaikan bayangan hantu. Bahkan ketika dia berusaha melepaskan diri. Dengan mundur, pedang itu terus mengikutinya. Menempel dan tidak pernah lepas. Kali ini Feng Xiaohong lah yang bergerak mundur dan menghindar, sementara Ding Taok bagaikan lintah melekat rat atau bagai hantu dan arwah yang membayangi Feng Xiaohong. Memucat wajah setiap orang yang menyaksikan hal itu, tidak seorang pun dari mereka yang bisa membayangkan hal itu akan terjadi. Bukan kenyataan bahwa Ding Taok bisa mengalahkan Feng Xiaohong, akan tetapi kiri Ding Taok mengalahkan Feng Xiaohong yang jauh di luar dugaan mereka. Tidak lama setelah Ding Taok berhasil menggerak Feng Xiaohong mundur, Ding Taok berhasil menekan pedang Feng Xiaohong hingga terlepas dari tangannya, ujung pedang Ding Taok pun berakhir di depan tenggorokan Feng Xiaohong. Tidak perlu juri untuk menentukan siapa pemenangnya, bahkan tidak perlu menunggu pedang Ding Taok mengancam tenggorokan Feng Xiaohong untuk tahu siapa pemenangnya, sejak Ding Taok berhasil menempel pedang Feng Xiaohong akhir dari pertandingan itu sudah bisa ditebak. Dengan muka merah dan pucat berganti-ganti Feng Xiaohong pun mengakui kekalahannya dengan badan lemas bercampur kagum, aku mengaku kalah. Ding Taok. Jangan dipikirkan Saudara Feng, hanya sedikit keberuntungan di pihaku, hibur Ding Taok sambil balas membungkuk dengan hormat. Kero Ding Taok mengalahkan Feng Xiaohong, ucapannya, bisa saja ditangkap sebagai kesombongan atau penghinaan, tapi bila melihat ekspresi wajahnya yang tulus dan jujur. Dari tiap kata dan gerak-geriknya bisa tertangkap ketulusan dan niat yang bersahabat. Feng Xiaohong pun tersenyum, pemuda ini memang sering memandang tinggi dirinya sendiri, tapi dia bukan pula orang yang sempit hatinya. Dia memang tidak sungkan-sungkan untuk mengunggulkan bakatnya dibandingkan bakat orang lain, tapi tidak malu-malu juga untuk mengagumi orang lain yang lebih berbakat dari dirinya. Jangan bodoh, kalah dengan kero begini sudah tentu bukan masalah keberuntungan. Selamat Saudara Ding, tidak. Kusangka ada juga kero seperti itu, ujarnya dengan sungguh-sungguh dan senyum di bibir. Senyum pun merekah di wajah Ding Taok, alangkah menyenangkan bisa melakukan pertandingan persahabatan, menguji diri sendiri, menambah pengalaman, mencoba hal-hal yang baru dan lebih-lebih lagi mendapatkan sahabat baru. Dia pernah hidup selama 18 tahun di keluarga Wong, sudah tentu cukup lama juga dia mengenal Feng Xiaohong. Tapi Feng Xiaohong yang tinggi hati ini tidak memandang sebelah mata pada dirinya yang dianggapnya dungu. Bukan menghina, hanya seakan-akan tidak ada orang yang bernama Ding Taok di dunia Feng Xiaohong. Tapi kali ini Feng Xiaohong memandang dirinya dengan penuh persahabatan. Tiong Fa yang sempat terkejut melihat kero Ding Taok mengalahkan Feng Xiaohong dengan cepat menguasai hatinya. Otaknya berputar cepat, bakat Ding Taok jelas berada di luar dugaannya, tapi dia masih yakin pada akhirnya Ding Taok akan kalah. Permasalahannya sekarang siapa yang harus ditunjuknya? Jika orang berikutnya kalah dengan kera yang sama mengenaskannya, moral dari keluarga Wong bisa semakin terpuruk. Tapi jika terlalu cepat dia mengajukan jago-jago keluarga Wong, dia akan kehilangan keuntungan yang dia miliki dari segi jumlah. Sebisa mungkin Tiong Fa ingin agar tenaga Ding Taok terkuras saat harus menghadapi lawan yang sesungguhnya. Tadinya dia berpikir salah satu dari mereka yang bertahun-tahun malang melintang di dunia persilatan dapat melakukan hal itu. Mungkin Mimo yang sering bertugas mengawal barang-barang kiriman keluarga Wong ke daerah yang berbahaya, sudah beberapa kali jagoan itu bersama dengan rekan-rekannya menghadapi pentolan penjahat yang punya nama. Atau Zeng Zie yang seringkali dia percayai untuk mematamatai perguruan-perguruan besar di daerah selatan ini. Dari segi pengalaman bertarung Mimo yang menonjol, dari segi pengetahuan dan kecerdikan Zeng Zie yang lebih menonjol. Sudah ada rencana untuk mengikat hubungan kekeluargaan dengan keduanya, Mimo yang lebih tua. Rencananya salah satu puterinya akan dilamar oleh salah satu cucu Wong Yun Su. Untuk Seng Zie yang masih muda dan belum menikah, sedang dicarikan salah satu anak gadis keluarga Wong yang dirasa cocok. Tapi melihat Kero Ding Tao mengalahkan Feng Xiaohong, mau tidak mau Tiong Fa harus berpikir ulang. Mungkin nantinya harus aku sendiri yang turun tangan, demikian dia berpikir dalam hati. Melihat tingkat Ding Tao, sudah sepantasnya jika Tiong Fa menunjuk Mimo atau Zeg Zie, tapi bukan Tiong Fa namanya jika melakukan sesuatu hanya berdasarkan kepantasan. Setelah mengerutkan alis sejenak dia memandang ke salah seorang murid yang dilatihnya sendiri. Zet Haulizhi, coba kau maju. Pemuda yang dipanggil merasa sedikit terkejut, pameran keahlian yang ditunjukkan Ding Tao sudah membuat dia merasa takluk. Tapi dengan mengeraskan hati dia maju ke depan dan dengan gagah membungkuk memberi hormat pada Ding Tao. Sepertinya kali ini aku yang mendapat berkah untuk menerima pelajaran darimu saudara Ding. Sama-sama saudara Zet Haulizhi. Awas serangan. Kali ini serangan yang dilakukan Zet Haulizhi adalah serangan yang sederhana saja. Mengambil pelajaran dari Feng Xiaohong tadi, Zet Haulizhi tidak ingin kena tempel oleh pedang Ding Tao, karenanya dia justru mengutamakan kecepatan dan kekuatan dengan jurus-jurus yang sederhana yang lebih berkonsentrasi pada pertahanan. Murid Tiongfa tentu bukan orang sembarangan, sesuai sifatnya yang cermat. Tiongfa pun menekankan kecermatan dan kecerdikan pada murid-muridnya dalam satu pertarungan. Karena itulah Tiongfa memilih Zet Haulizhi, dia tidak berharap Zet Haulizhi memenangkan pertandingan ini, harapannya hanya agar Zet Haulizhi dapat mengambil pengalaman yang akan menguntungkan dia dalam perkembangan ilmu silatnya. Sekaligus karena dia yakin Zet Haulizhi akan dapat bertahan cukup lama dan sedikit banyak membantunya menguras tenaga Ding Tao. Sesuai harapannya pertandingan kali ini berlangsung cukup seru. Serangan Zet Haulizhi tidaklah serumit jurus yang dilancarkan Feng Xiaohong. Tapi jurus yang sederhana dilancarkan dengan cermat dan tepat, sebaliknya pertahanan Zet Haulizhi sangatlah rapat, sehingga meskipun mudah bagi Ding Tao untuk mematahkan serangan Zet Haulizhi, tidaklah demikian untuk mengalahkannya. Melihat jalannya pertandingan, diam-diam Tiongfa mendesah lega. Mungkin penilaiannya terhadap Ding Tao tadi terlalu tinggi, mungkin Feng Xiaohong yang terlalu terburu-buru. Oh! Jurus sudah berlalu dan Ding Tao belum membuat gebrakan yang berarti. Bahkan Feng Xiaohong pun mengerutkan alisnya, bagi seseorang yang sudah pernah menghadapi Ding Tao secara langsung, hal ini menimbulkan keheranan dalam dirinya. Sebenarnya Ding Tao memang belum mengerahkan segenap kemampuannya, jika tadi dia menjadi terbangkit kegembiraannya saat dipaksa menghadapi jurus pamungkas yang dikeluarkan Feng Xiaohong. Saat dia menghadapi Zet Haulizhi perasaannya sudah sedikit mengendap. Tadinya dia sempat khawatir Feng Xiaohong akan merasa tersinggung dikalahkan dengan kere demikian, betapa lega hatinya saat Feng Xiaohong ternyata bisa menerima kekalahan dengan hati terbuka. Oleh karena itu saat menghadapi Zet Haulizhi, Ding Tao tidak terburu-buru mendesak lawannya. Meskipun dengan mudah dia mematahkan serangan Zet Haulizhi tapi dia tidak mendesak Zet Haulizhi terlalu hebat. Sekali dua kali dia mendesak dan berhasil menempatkan Zet Haulizhi di posisi, di mana dalam benaknya terbayang bagaimana dia akan mengakhiri perlawanan Zet Haulizhi, tapi pada dua atau tiga langkah terakhir dengan sengaja dilepaskannya Zet Haulizhi. Keputusan Zet Haulizhi untuk lebih mementingkan pertahanan, memberikan Ding Tao ruang gerak yang leluasa untuk mengembangkan permainan. Dengan tidak adanya desakan. Desakan yang berarti dari Zet Haulizhi, Ding Tao jadi bebas untuk mencoba-coba jurus-jurus yang sudah dia pelajari selama ini. Meskipun demikian Ding Tao melakukannya dengan sangat berhati-hati, karena dia tidak ingin membuat Zet Haulizhi merasa dipermainkan. Karena itu bagi mereka yang menyaksikan, pertandingan itu tampak berimbang. Setelah jurus berlalu barulah Ding Tao memutuskan untuk mengakhiri perlawanan Zet Haulizhi. Bukan dengan pameran kekuatan atau keahlian seperti yang dia lakukan pada pertarungan pertama. Tapi justru dengan serangan-serangan yang wajar, tapi setiap serangan memiliki tujuan. Tanpa terasa Zet Haulizhi digiring oleh serangan-serangan Ding Tao untuk sampai pada jurus tertentu dan posisi tertentu. Ketika Zet Haulizhi menyadari bagaimana posisi di dadanya terbuka lebar dari sudut tempat pedang Ding Tao mengincar, barulah dia sadar telah masuk dalam jebakan Ding Tao. Dalam waktu yang sekejapan itu, tiba-tiba pertarungan mereka yang sebelumnya seperti tampak jelas dalam ingatan Zet Haulizhi dan sadarlah dia, bahwa sejak tadi Ding Tao sudah melakukan hal yang sama. Bahkan sebelum dia merasakan hantaman pedang kayu itu di dadanya, Zet Haulizhi sudah memejamkan Matt mengakui kekalahan dirinya. Dua orang sudah berhasil dikalahkan, seperti juga Feng Xiaohong Zet Haulizhi menerima kekalahannya dengan lapang dada. Apalagi di saat terakhir dia tersadar bahwa Ding Tao sudah banyak mengalah padanya dalam pertandingan tadi. Dengan setulusnya pemuda itu membungkuk hormat pada Ding Tao, selamat saudara Ding, ilmumu ternyata sudah maju jauh melampaui kami semua yang seangkatan dengan dirimu. Ah saudara Zet Haulizhi terlampau memuji, ketatnya pertahanan saudara Zet Haulizhi sungguh membuatku kagum, jawab Ding Tao dengan ramah. Sekilas Zet Haulizhi mengamati wajah Ding Tao, sempat timbul pertanyaan dalam hatinya apakah orang di hadapannya ini sedang hendak menyindirnya. Maklum gurunya adalah Tiong Fa yang licin, tapi ketika terpandang wajah Ding Tao yang bersih dari segala tipu daya, senyum persahabatan pun mengembang di wajah Zet Haulizhi. Dalam hati dia merasa takluk luar dalam pada Ding Tao, baik pada ilmu pedangnya, maupun pada watak dan karakter dari pemuda itu. Apalagi ketika dia terbayang sifat gurunya yang seringkali membuat dia selalu menebak-nebak, ada apa di balik wajah Agung Sang Guru. Berhadapan dengan Ding Tao, barulah Zet Haulizhi bisa merasakan seperti apa rasanya memiliki seorang sahabat yang bisa dipercaya. Dua orang sudah dikalahkan oleh Ding Tao. Kemenangan yang kedua memang tidak segemilang kemenangan yang pertama, tapi sebagian besar dari mereka yang hadir tidak lagi memandang perkataan Ding Tao di jamuan makan sebelumnya sebagai satu kesombongan kosong dari seorang anak muda yang tidak tahu mengukur dirinya sendiri. Dengan sendirinya mereka yang bersimpati pada Ding Tao dan sempat terganggu oleh jawabannya saat itu, kembali bersimpati padanya. Apalagi si nona muda yang cantik Wong Ying Ying, seandainya saja suasana di ruang latihan itu tidak begitu. Angkernya, mungkin sejak tadi dia sudah bersorak dan melompat-lompat mengelilingi ruangan itu. Dalam hati nua timbul debaran-debaran aneh yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Sejak dahulu dia sudah menyukai Ding Tao yang jujur dan sopan. Apalagi sebagai pelayan tentu saja saat bermain Ding Tao lebih sering mengalah pada Wong Ying Ying. Menginjak remaja Wong Ying Ying bukannya tidak bisa merasakan pandangan kagum Ding Tao pada dirinya, tapi hal itu tidak mengganggunya, karena Ding Tao selalu bersikap sopan padanya. Kalaupun Ding Tao terkadang memandangi dirinya, itu dilakukan dengan sorot metu yang kagum dan bukan sorot metu yang kurang ajar. Tentu saja siapa yang tidak senang menjadi pusat kekaguman seseorang? Dan bagi Wong Ying Ying, jadilah Ding Tao seorang pemuda yang disukainya, suka seperti seorang gadis menyukai bunga atau wanjing kecil yang lucu. Kalau bunga yak indah layu atau wanjing yang lucu itu terluka tentu gadis itu akan merasa sedih, tentu ada perasaan ingin melindungi atau ingin mengajak bermain anjing yang lucu itu. Tapi perasaan yang dirasakan Wong Ying Ying pada Ding Tao sekarang sungguh jauh berbeda. Hal itu dirasakannya sejak Ding Tao kembali setelah menghilang selama dua tahun. Lalu sekarang pemuda itu berdiri di sana, berdiri dengan tegap tapi lues, dengan pedang di tangan. Tubuhnya yang tinggi, semakin terlihat tinggi ketika berdiri sejajar dengan pemuda lainnya, Feng Xiaohong yang bertubuh jangkung pun hanya setinggi puncak hidungnya. Apalagi berhadapan dengan Z.H.U.Lizhi yang hanya setinggi bahunya. Bahunya lebar, serasi dengan tinggi badannya, jika Feng Xiaohong yang jangkung seringkali dikatainya seperti tiang jemuran, tidak demikian dengan Ding Tao. Pakainya yang sederhana dan sedikit terlalu sempit, justru menonjolkan otot-otot yang liat yang tersembunyi di balik bajunya. Alisnya tebal, matanya memancarkan kepercayaan diri, garis rahang yang kuat dan senyum yang tulus menghiasi wajah pemuda itu. Tapi betapa wajah yang sama dengan mudahnya menjadi kemerahan karena tersipu malu. Memikirkan itu semua tanpa terasa gadis muda ini mendesah rindu. Saat dia sadar mukanya pun terasa panas, dengan sedikit rasa khawatir dia menengok ke kiri dan ke kanan, hatinya sedikit lega ketika dilihatnya perhatian semua orang sedang tertuju pada Ding Tao dan tidak ada yang sempat memergoki gerak-geriknya. Dengan hati berdebar dan wajah sedikit memerah, gadis ini bergerak menyurut mundur, bersembunyi di balik tubuh kakaknya. Dari situ dia baru merasa bisa memandangi Ding Tao dengan aman. Memandangi? Apakah Ding Tao sebegitu menariknya untuk dipandangi? Tapi mengapa dia bisa merasa seperti itu? Ah betapa hati gadis itu semakin berdegup kencang, dengan menggigit bibir dia memaki dirinya sendiri dalam hati. Tapi sesudah itu pun tanpa sadar dia kembali mengintip Ding Tao yang sedang berhadapan dengan lawannya yang ketiga. Di hadapan Ding Tao berdiri seorang jago yang sudah cukup berumur, satu dua uban nampak mencuat dari rambutnya yang tidak terikat dengan rapi. Agak berbeda dengan penampilan tokoh-tokoh lain dari keluarga Wang ini, penampilan jagoan yang satu ini memang sedikit berantakan. Kunisnya yang tumbuh jarang-jarang tapi tiap kelainnya tebal seperti kawat, dibiarkan saja bermunculan ke segala arah. Ding Tao yang harus menghadapi orang yang jauh lebih tua, membungkuk dengan hormat yang dibalas dengan anggukan yang dingin. Wang Sanbo, orang yang terkenal diam dan tidak banyak bicara. Dalam setiap urusan tidak pakai terlalu banyak basa-basi, begitu juga gaya bertarungnya. Ketika dia melihat Ding Tao tidak kunjung juga menyerang, tanpa sungkan-sungkan dialah yang pertama kali menyerang. Menurut kebiasaan, biasanya yang lebih tua memberi kesempatan yang muda untuk lebih dulu menyerang. Kali ini Ding Tao yang serbasungkan, tidak berani menyerang lebih dulu sebelum lawannya yang lebih tua menyuruhnya demikian. Sementara Wang Sanbo yang tidak peduli segala macam aturan, melihat Ding Tao berdiri menunggu tanpa banyak pertimbangan mendahului menyerang. Buat Wang Sanbo tidak ada bedanya siapa yang menyerang lebih dulu, kalau Ding Tao kalah langkah karena terlambat mengambil inisiatif maka itu salah Ding Tao sendiri. Dan tiba-tiba tanpa banyak babi bu, sebuah tendangan kilat dilemparkan, menggempur ke arah kaki Ding Tao. Begitu keras tendangan jago tua ini, hingga terdengar angin menderu-deru. Setelah menghadapi dua lawan yang penuh sopan santun, tidak urung Ding Tao kaget juga saat tiba-tiba mendapatkan serangan. Gaya serangan Wang Sanbo justru lebih sederhana lagi dibandingkan jurus serangan Z.H.U. Lizhi, tapi kecepatan gerak dan tenaga yang dibawanya berkali-kali lipat lebih mengerikan. Untuk beberapa saat Ding Tao pun terdesak. Gaya Wang Sanbo berkelahi memang seperti banteng ketaton, tidak jarang meskipun pedang Ding Tao mengancam tubuhnya, jago tua ini tidak juga menghentikan serangannya, malah dilontarkan serangan yang lebih hebat seakan mengajak Ding Tao mati bersama. Diserang dengan gaya membabi buta ini, untuk beberapa saat Ding Tao jadi kewalahan. Antara memahami teori sebuah ilmu bela diri sudah tentu lebih sukar daripada menerapkan teori itu dalam pertarungan yang sesungguhnya. Dalam sebuah situasi yang relatif tenang di ruang latihan dengan gerakan pelatih yang memang sengaja untuk melatih jurus yang sedang dipelajari, tentu sangat berbeda dalam pertarungan yang sesungguhnya, di mana lawan bergerak secepat mungkin dengan arah serangan yang tidak bisa diduga. Kondisi inilah yang terbentuk ketika Ding Tao harus menghadapi Wang Sanbo, tidak seperti dua lawan sebelumnya yang benar-benar menyerupai sebuah pertandingan persahabatan. Berbeda juga dengan perkelayannya melawan Wang Chen Jin dua tahun yang lalu, karena saat itu Wang Chen Jin bukan menyerang pak orang kalap seperti yang dilakukan Wang Sanbo. Melawan Wang Sanbo, Ding Tao dipaksa untuk bereaksi secepat mungkin, tanpa sempat menghitung-hitung rencana selanjutnya. Ini pengalaman yang berharga buat Ding Tao, baru setelah lewat berpuluh jurus, barulah Ding Tao bisa menyesuaikan diri. Dengan gaya permainan Wang Sanbo yang bagaikan angin puyuh, membadai tiada henti. Perlahan-lahan Ding Tao kembali bisa menerapkan pemahamannya akan ilmu yang sudah dia pelajari dalam pertarungan yang dia jalani. Seperti pada saat melawan Z.H.U Lizhi, Sedikit demi sedikit Ding Tao mulai menebarkan perangkap bagi Wang Sanbo, bedanya dia tidak sempat berpikir terlalu panjang, dia dipaksa untuk menentukan sikap dalam hitungan kejapan mata. Beberapa kali sempat juga pukulan dan tendangan Wang Sanbo mampir di tubuhnya. Karena pilihannya terkena pukulan atau terkena tusukan atau sabetan pedang dan Ding Tao memilih yang pertama. Sebenarnya akibat yang dihasilkan tidak jauh berbeda karena pedang yang mereka gunakan adalah pedang kayu, tapi dalam benak pemuda itu, pertandingan ini adalah bagian dari pembelajaran untuk menghadapi pertarungan yang sesungguhnya. Pertandingan dengan kayu ini adalah bagian dari ujian terhadap dirinya, apakah dia benar-benar mampu mengemban tugas gurunya untuk membinasakan Ren Juo Chan. Dan dalam pertarungan yang sesungguhnya jika dia harus memilih luka mematikan dari senjata tajam atau memar di tubuh, tentu dia memilih yang kedua. Meskipun demikian tidak ada serangan Wang Sanbo yang benar-benar masuk dengan telak. Pukulan dan tendangan yang mampir di tubuh Ding Tao tidaklah telak mengenai daerah yang berbahaya seperti ulu hati atau jantung, yang bisa menimbulkan luka dalam. Bahkan jika pertandingan ini adalah pertarungan yang sesungguhnya, dengan pedang baja yang tajam, mungkin sudah sejak beberapa waktu yang lalu Jagotua ini mati oleh pedang Ding Tao. Bagaimana tidak, entah sudah berapa sering Wang Sanbo meyerang tanpa mempedulikan ancaman pedang Ding Tao. Tidak seperti Ding Tao yang bersikap seakan-akan menghadapi pedang yang sesungguhnya, Wang Sanbo justru memanfaatkan kenyataan bahwa yang mereka pakai adalah pedang kayu. Bisa jadi akan membuat tulang retak atau patah, tapi Wang Sanbo masih cukup yakin pada kelihatan tubuhnya yang ditopang hawa murni. Bahkan untuk membuktikan hal itu ada satu dua kali, di mana ujung pedang Ding Tao sempat pula mampir di tubuh Jagotua ini. Jagotua ini bukannya tidak memahami hal ini, sebenarnya sudah sejak berapa jurus yang lalu, rasa kagum yang jujur muncul dari dalam hatinya. Hanya saja wataknya yang keras tidak mengijankannya berhenti sebelum Ding Tao berhasil menjatuhkan dirinya dengan telak. Tapi seperti Z.H.U. Lizhi yang perlahan tapi pasti jatuh dalam permainan jurus Ding Tao, Wang Sanbo pun tanpa sadar telah masuk dalam perangkapnya. Dalam gerak terakhirnya, Ding Tao telah berhasil menempatkan Wang Sanbo di posisi yang dia inginkan. Dengan sengaja sebuah loban pertahanan dia tunjukkan. Bagi Wang Sanbo sebenarnya tidak ada pilihan lain kecuali menyerang lobang pertahanan tersebut. Jika tidak maka dari posisi pedangnya yang sekarang Ding Tao bisa menyerang ubun-ubun Jagotua itu. Ibarat orang bermain catur, tinggal selangkah lagi dan Wang Sanbo terkena skakmat. Apapun langkah yang dia pilih, tidak nanti dia bisa lepas dari serangan maut Ding Tao. Wang Sanbo yang melihat lobang di pertahanan Ding Tao, memaksakan diri untuk menyerang, meskipun pada saat itu kedudukannya tidaklah menguntungkan. Untuk menyerang Ding Tao dia harus melakukan bergerak memutar dan untuk sekian kejap bunggungnya akan terbuka lebar. Tapi itulah yang dialakukan, dengan sekuat tenaga Jagotua itu mengemposkan seluruh tenaga simpanannya dan melakukan tendangan berputar. Gerakannya sebat, kakinya menyambar bagai kilat, tapi sayang sasaran yang dituju tidak ada di sana. Dengan cepat Ding Tao maju untuk memotong gerakan Wang Sanbo dan dengan sebuah serangan yang cepat, sabetan pedang mampir di tubuh Jagotua itu. Satu di punggungnya, satu di pundaknya dan yang terakhir dengan indahnya bergerak seperti seorang kekasih yang membelai leher Jagotua itu dari kiri ke kanan. Seandainya saja Wang Sanbo punya penyakit jantung, mungkin saat itu juga jantungnya berhenti berdetak. Ketegangan Jagotua itu bagaikan meledak saat dia merasakan pedang Ding Tao membelai lehernya. Bisa dia bayangkan jika Ding Tao memegang pedang yang sesungguhnya, tentu lehernya sudah menggelinding di lantai. Jagotua itu pun menutup matanya untuk sesaat, untuk menenangkan diri sekaligus mengatur kembali nafasnya yang sudah memburu. Saat dibukannya mata, terlihatlah di hadapannya Ding Tao yang berdiri dengan serba salah. Paman Wang, UHM, maafkan anak Ding. Heh, kau menang, ujar Jagotua itu dengan singkat sebelum keluar dari arna pertandingan. Untuk sesaat desahan nafas terdengar memenuhi ruangan itu, terutama dari mereka yang masih berumur muda. Rupanya pertandingan tadi telah menyita segenap perhatian mereka dan mencapai klimaksnya saat Ding Tao mengakhirinya dengan serangan yang mematikan. Dari wajah-wajah mereka muda saja dilihat siapa yang bersimpati dan sekarang menjagoi Ding Tao, dan siapa yang masih mengharapkan kemenangan dari keluarga Wang. Anahkah jika sebagian besar generasi muda yang menyaksikan pertandingan itu mendukung Ding Tao dalam hati kecilnya? Ikut cemas saat Ding Tao sepertinya akan mengalami kekalahan dan bersorak dalam hatinya saat Ding Tao berhasil mengalahkan Wang Sanbo. Lepas dari kesetiaan mereka terhadap keluarga Wang dan kelompok sendiri, saat ini Ding Tao mewakili perubahan, mewakili generasi mereka. Apalagi Ding Tao pernah 18 tahun hidup bersama mereka, sehingga tidaklah sulit bagi para orang muda ini untuk menerima Ding Tao sebagai sosok yang mewakili diri mereka. Perlukah kita menengok pada Wang Ying Ying? Rasanya hal itu tidak diperlukan, kalau mereka yang memandang Ding Tao sebelah mati saja, sekarang ini terdorong untuk mengagumi bahkan mendukung pemuda itu. Tentunya pembaca bisa membayangkan sendiri bagaimana perasaan Wang Ying Ying sekarang ini. Tiga pertarungan sudah dilalui, masih berapa banyak lagi yang harus dihadapi? Tiong Fa yang bisa melihat bagaimana di setiap kemenangan, simpati kepada Ding Tao semakin bertambah, menggerutu dalam hatinya. Dengan perhitungan yang dingin, dia merasa sudah cukup mengetahui tingkatan Ding Tao. Cukup satu kali lagi pertandingan yang menguras tenaga dan dia akan maju sendiri untuk mengakhiri perlawanan anak muda itu. Zhang Zie berdiri tidak jauh dari Tiong Fa, dengan sebelah tangannya Tiong Fa menggamit Zhang Zie lalu menggerakkan kepalanya, memberi tanda pada Zhang Zie untuk maju menghadapi Ding Tao. Zhang Zie bukanlah orang semacam Feng Xiaohong, Zed Haulizhi atau Wang Sanbo. Jika dia sering mendapat tugas menjadi metu-metu oleh Tiong Fa, sebabnya adalah kemampuan dia untuk mengamati keadaan serta mengambil kesimpulan. Tidak seperti yang lain, Zhang Zie tentu saja tidak termakan bualan Tiong Fa, dia tahu apapun yang terjadi dalam pertandingan hari ini, pedang itu pasti akan lepas dari tangan Ding Tao. Masalahnya hanyalah apakah Ding Tao akan menyerahkannya dengan sukarlah atau dengan care paksa. Zhang Zie juga pandai menilai tingkatan ilmu bela diri lawannya. Tahu keadaan lawan dan tahu keadaan sendiri, dengan sendirinya seratus kali bertempur seratus kali pula meraih kemenangan. Kalau Zhang Zie masih hidup sampai sekarang melewati tugas-tugas berbahaya, itu bukan hanya karena kemampuan ilmunya yang tergolong sudah mapan, tapi dia juga tahu kapan harus berkelahi dan kapan dia harus lari. Jika harus menghadapi Ding Tao dalam perkelahian hidup dan mati, Zhang Zie akan lebih memilih lari, karena meskipun dia masih memiliki harapan untuk menang melawan Ding Tao tapi baginya saat ini seberapa dalam ilmu Ding Tao belum dapat dia pahami dengan benar. Dalam penilaiannya Ding Tao masih penuh dengan kejutan. Sambil berjalan ke dalam arna otaknya berputar memikirkan siasat untuk melawan Ding Tao. Berbeda dengan Wang Sanbo yang dingin, Zhang Zie menyapa Ding Tao dengan senyum hangat, Heh, setelah dua tahun menghilang, kau tiba-tiba jadi makin hebat saja anak Ding, apakah kau menemukan buah sakti atau obat dewa? Matanya berputar dan mengedip dengan nakal pada Ding Tao. Ding Tao jadi tertawa geli dan menjadi jauh lebih rileks. Tidak paman, Zhang, hanya saja guru mengajarku baik-baik. Oh begitu, tapi kalau kau benar dapat obat dewa, jangan lupa kau bagi sedikit pada pamanmu yang tambah tua ini. Sambil tertawa Ding Tao menjawab, tentu paman, aku tidak akan lupa. Baiklah sekarang kita harus saling menguji kemampuan kita masing-masing. Sebagai yang lebih mudah kau mulailah lebih dahulu. Baik paman, setelah mereka sama bersiap dan berhadapan, dengan sopan Ding Tao memulai, awas serangan paman. Oh, siapa bilang yang mengambil inisiatif terlebih dahulu akan mengambil keuntungan darinya? Mungkin saja benar demikian, tapi tidak kali ini. Kalau Tiong Fa cerdik seperti musang, Zhang Zie mungkin pantas dipanggil musang kecil. Setelah beramah-tamah dengan Ding Tao, diberinya kesempatan Ding Tao maju lebih dulu. Jika lawannya bukan Ding Tao, jika ini bukan pertandingan persahabatan, mungkin berbeda yang terjadi. Tapi yang kita bicarakan di sini ini adalah Ding Tao, bukan hanya Lugu tapi juga sejak kecil sudah diajar untuk menghormati orang yang lebih tua. Benar dia bergerak lebih dulu, tapi serangannya bukanlah serangan yang membahayakan Zhang Zie, bukan pula serangan yang akan membuat Zhang Zie terpaksa mundur ke posisi yang merugikan. Bukan juga bagian dari siasat untuk mendesak Zhang Zie mengikuti permainan silat Ding Tao. Serangan setengah matang semacam ini tentu saja tidak merugikan Zhang Zie, justru serangan mentah ini menjadi kerugian buat Ding Tao. Perlu dipahami saat seseorang menyerang tentu ada bagian dari pertahanannya yang terbuka. Serangan bisa menjadi pertahanan yang baik, jika serangan itu dilancarkan dengan tepat. Kalaupun gagal mencapai hasil, setidaknya serangan itu memaksa lawan untuk mundur atau menangkis serangan, sehingga tidak sempat memanfaatkan celah-celah yang timbul untuk balik menyerang. Teori ini tentu saja dipahami dengan baik oleh Ding Tao, tetapi pemuda itu terlanjur terbawa oleh suasana persahabatan yang diumpankan oleh Zhang Zie. Siapa sangka serangan Zhang Zie justru telengas dan sebat, tak sepadan dengan senyum di wajahnya. Dengan satu gerakan yang sama Zhang Zie mudah saja menghindari serangan Ding Tao, sekaligus masuk ke dalam daerah pertahanannya. Tangannya pun cepat terjulur menghajar ke dada Ding Tao, sementara pedangnya mengayun menutup jalan mundurnya. Padahal di saat itu tangan Ding Tao yang memegang pedang sudah terlanjur maju dalam gerakan menyerang. Untuk menarik serangannya jelas tidak sempat, tapi jika Ding Tao mengelak mundur maka pedang akan menghajar tubuhnya, mau tidak mau Ding Tao harus menerima hajaran Zhang Zie. Untung Ding Tao masih sempat menggeser posisi tubuhnya dan menyilangkan satu tangannya di depan dada. Meskipun tidak sepenuhnya dapat menahan serangan Zhang Zie, setidaknya mampu mengurangi sebagian dari daya serangan itu yang mencapai jantungnya. Tapi bahaya belum lewat sepenuhnya karena pedang di tangan Zhang Zie sudah siap mengancam punggung Ding Tao. Hebatnya Ding Tao, serangan yang di depan dia tahan, serangan yang dari belakang pun tidak lepas dari pengamatan. Pada saat yang bersamaan pedangnya sudah ditarik mundur, bergerak menyilang menjadi perisai bagi punggungnya. Diam-diam Zhang Zie memuji kecekatan anak muda itu, tapi kekagumannya tidak membuat dia menjadi bermurah hati pada pemuda itu. Tanpa mengendurkan sedikitpun serangan kali ini kakinya yang bergerak menendang ke depan. Dalam beberapa gebrakan saja, Zhang Zie sudah berhasil mendesak mundur Ding Tao. Bukan hanya itu saja, pemuda itu dapat merasakan betapa jantungnya tergetar saat telapak Zhang Zie mampir di dadanya tadi. Rupanya tanpa Sungkan. Sungkan Zhang Zie sudah mengerahkan segenap hawa murni yang dia miliki di balik pukulannya tadi. Jika pemuda itu tidak rajin-rajin berlatih dan menghimpun hawa murni sejak dia mulai belajar, mungkin sekarang pemuda itu sudah tergeletak dengan jantung yang terluka parah. Beruntung dia memiliki himpunan hawa murni yang cukup mapan, lagi pula gerakannya menghindar dan melindungi dada, mengurangi sebagian lontaran tenaga Zhang Zie. Tapi tetap saja aliran tenaganya menjadi kacau, sementara serangan Zhang Zie tanpa hentinya dilancarkan tanpa belas kasihan. Baru kali ini Ding Tao menghadapi situasi di mana dia harus mati-matian menyelamatkan diri. Bahkan pada saat kekalahannya ketika melawan Wang Chen Jin, keadaannya masih jauh berbeda. Dia masih memiliki ruang untuk mengamati, berpikir dan merencanakan jurus yang harus dia lancarkan. Tapi tidak kali ini, rasa nyeri di dadanya, ditambah lagi serangan Zhang Zie yang bervariasi dan dilancarkan tanpa henti membuat dia tidak memiliki kesempatan untuk berpikir. Sama sekali. Berbeda dengan serangan Wang Sanbo yang membadai tapi sederhana bentuknya. Serangan Zhang Zie selain dilambari dengan penggunaan hawa murni yang menggiriskan hati, setiap serangan tentu memiliki kerumitan di baliknya. Jika tadi Ding Tao membuat lawannya bergerak menuruti permainannya, kali ini Ding Tao jatuh dalam permainan Zhang Zie. Jangankan untuk melepaskan diri bahkan untuk bernafas pun hampir-hampir tidak. Dengan cepat tenaganya terkuras, otaknya dipaksa berputar keras. Keadaan Ding Tao benar-benar bagaikan telur di ujung tanduk. Mereka yang bersimpati pada Ding Tao pun sama-sama mengalirkan keringat dingin. Sementara seulas senyum terbentuk di wajah Tiong Fa dan para tokoh pimpinan keluarga Wang. Sudah terbayang kemenangan keluarga Wang di depan mata, apalagi jika mereka membayangkan bahwa setelah ini mereka akan dapat menarik Ding Tao untuk memperkuat barisan. Kekalahan Ding Tao melawan Zhang Ziei tidaklah menurunkan harganya, dimeti mereka yang berpengalaman. Justru harga Ding Tao naik berkali lipat. Mereka sama-sama maklum akan sifat Ding Tao dan kecerdikan Zhang Ziei yang memanfaatkannya. Tapi taktik klicik seperti itu sudah terang tidak akan bisa dipakai untuk kedua kalinya. Kekalahan Ding Tao kali ini justru akan membuat pemuda itu jadi lebih berpengalaman dan waspada dalam bentrokan-bentrokan selanjutnya di masa depan. Jika Ding Tao diberi kesempatan untuk memulihkan diri, lalu melakukan pertandingan ulang melawan Zhang Ziei, mereka yakin sepenuhnya bahwa pemuda itu yang akan memenangkan pertandingan. Bahkan tuan besar Wang Jing yang tadinya tidak rela mengumpankan puterinya Wang Ying Ying untuk menikahi Ding Tao, sekarang ini berbalik merasa sayang jika Ding Tao sampai terluka parah. Dalam hati dia memaki Zhang Ziei yang terlampau keras melukai calon menantunya. Tentu saja dia sadar bahwa Zhang Ziei memang harus berlaku demikian, jika tidak, belum tentu Zhang Ziei dapat memenangkan Ding Tao dalam pertandingan ini. Melirik ke arah puterinya, cuwon besar Wang Jing jadi geli dan tertawa senang dalam hati. Sambil mengangguk-angguk, dia memuji kecerdikan Tiong Fa dan kejelian putera sulungnya. Sungguh-sungguh keluarga Wang mendapat untung besar kali ini. Teringat dia pada Gutong Dang, dia pun berjanji dalam hati, setelah semua ini berakhir dia akan menjemput pelatih tua yang sudah banyak berjasa pada keluarga Wang. Wang Ying Ying yang tadinya bersembunyi di belakang kakaknya, tanpa terasa bergeser maju ke depan. Wajahnya penuh kecemasan, air mata pun mengembeng di pelupuk matanya. Yang sempat melihat, tentu sudah bisa menebak isi hati gadis muda ini. Tapi selain ayahnya, tidak ada yang sempat melirik gadis itu. Perhatian setiap orang tertuju pada pertarungan antara Ding Tao dan Zhang Ziyi. Serangan Zhang Ziyi yang membadai dan keuletan Ding Tao yang berusaha bertahan. Setiap saat selalu saja mereka disugui dengan gebrakan yang mendebarkan hati. Entah sudah berapa kali mereka sempat berpikir, akhirnya, kalah juga pemuda itu, atau robohlah dia sekarang. Tapi dengan keras kepalanya pemuda itu masih sempat saja untuk meloloskan diri. Yang tidak disangka semua orang adalah sebenarnya saat itu Zhang Ziyi sudah hampir berputus asa. Pengetahuannya yang luas dalam ilmu bela diri sudah diperasnya habis-habisan. Selain dari ilmu keluarga Wang, Zhang Ziyi memiliki banyak simpanan ilmu yang didapatnya saat dia mematamatai perguruan besar yang ada di daratan. Tapi kali ini dia bertemu batunya, yaitu Ding Tao yang hanya mempelajari ilmu keluarga Wang tapi berhasil menangkap inti sari dari ilmu keluarga Wang. Ding Tao memang belum berhasil menyelami hak kekai ilmu bela diri sampai kedalaman yang terdalam, mendaki hingga puncak yang paling puncak. Di mana semua aliran yang berbeda itu bisa dipahami bersumber sari satu sumber yang sama. Di mana menguasai yang satu sama artinya dengan menguasai semua. Tapi dia sudah menyelami ilmu keluarga Wang hingga tuntas, sehingga sedikit banyak pemahaman itu sudah ada padanya, meskipun masih berupa bayangan yang tidak jelas. Itu sebabnya berhadapan dengan jurus serangan Zhang Ziyi yang berbagai macam jenisnya, Ding Tao masih bisa menyelamatkan diri. Bahkan sedikit demi sedikit, ruang geraknya menjadi semakin luas. Zhang Ziyi justru sebaliknya, semakin lama dia bisa merasakan genggamannya atas diri Ding Tao semakin melemah, ikan yang sudah terkail olehnya itu mulai melepaskan diri. Mereka yang di luar pertarungan tentu saja tidak bisa memahami hal ini, karena sampai sekarang pun Ding Tao masih saja harus pontang-panting menyelamatkan diri dari serangan Zhang Ziyi. Hingga terkejutlah mereka ketika melihat bagaimana pertarungan itu berakhir. Saat itu Zhang Ziyi sedang melancarkan satu tendangan ke arah Ding Tao yang sedang bergerak mundur. Seharusnya Ding Tao masih dapat menangkis serangan, tapi di luar dugaan mereka justru pemuda itu membiarkan perutnya terkena tendangan Zhang Ziyi. Bukan main hebatnya tendangan itu, meskipun Ding Tao sudah bersiap-siap dengan memusatkan hawa murninya di bagian itu. Tidak urung dia harus menggertakan giginya kuat-kuat untuk meneruskan rencananya. Sebenarnya Zhang Ziyi sudah bersiap-siap dengan serangan yang berikutnya, tapi tindakan Ding Tao di luar dugaannya. Dengan menerima tendangan itu, Ding Tao meluncur lebih jauh lagi ke belakang, memberinya ruang untuk balik melancarkan serangan. Tanpa memperbaiki posisi terlebih dahulu, tidak juga menghimpun dahulu tenaga yang membuyar. Ding Tao langsung melancarkan serangan. Serangan itu sederhana saja, tapi dilontarkan dengan segenap kekuatan yang dimilikinya. Zhang Ziyi pun mundur untuk kemudian berbalik menyerang karena dia tahu, tentu himpunan tenaga Ding Tao belumlah sepenuhnya pulih setelah terkena tendangannya tadi. Tapi ternyata serangan itu hanyalah gertakan saja, saat Zhang Ziyi mundur, Ding Tao ikut menyurut mundur. Ketika Zhang Ziyi sadar, dalam waktu yang singkat itu Ding Tao sudah berhasil mengatur kembali aliran hawa murni di tubuhnya dan sebelum Zhang Ziyi sempat bereaksi dia sudah melancarkan serangan selanjutnya. Itulah serangan yang dilancarkan oleh Feng Xiaohong sebelumnya, kali ini Ding Tao yang memainkannya dan perbawa jurus itu terasa jauh lebih hebat. Gulungan hawa pedang menyambar Zhang Ziyi. Sayang lawannya adalah Zhang Ziyi. Zhang Ziyi sudah lama merenungi jurus serangan ini dan sudah memegang care untuk memecahkannya. Inti serangan jurus itu terletak pada jebakan yang siap menyambut lawan, saat lawan berusaha memanfaatkan celah yang sengaja dibuka. Tapi jika lawan sudah bersiap terhadap jebakan itu, lalu apa artinya jebakan itu? Buka Zhang Ziyi yang sempat pucat saat dirinya salah memperhitungkan reaksi Ding Tao kembali berwarna. Dengan sigap ga menyerang melalui celah yang sengaja dibuka. Ketika dilihatnya pukulan Ding Tao menyambar, dia sudah siap. Pedang yang menusuk hanyalah pancingan, dengan sebat gerakan itu berubah di tengah, berbalik hendak memangkas tangan Ding Tao yang maju menyerang. Entah ada berapa banyak pasang metu yang terhenti nafasnya. Tapi bukan tangan Ding Tao yang tertapas, sebaliknya justru pedang Ding Tao yang menempel pada leher Zhang Ziyi. Rupanya pukulan Ding Tao itu pun hanyalah serangan palsu. Di balik muslihat, ada muslihat. Serangan pedang yang seharusnya hanya merupakan pancingan justru menjadi serangan yang sesungguhnya. Pukulan yang tersembunyi ternyata hanya pancingan. Pucat wajah Zhang Ziyi, kejadian ini diluar dugaannya, tapi pedang sudah melintang di depan leharnya. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan kecuali mengakui kekalahannya. Kali ini beberapa orang yang mendukung Ding Tao tanpa sadar bersorak, meskipun dengan cepat sorakan itu terhenti dan mereka yang bersorak cepat-cepat menunduk dengan wajah bersalah. Apalagi ketika mereka merasa pandangan mata para pimpinan keluarga Wang yang tajam menusuk, ditujukan pada mereka. Untuk beberapa saat Zhang Ziyi kehilangan kata-kata, ketika akhirnya dia membuka mulut nada suaranya terdengar lesu dan senyumnya terasa dipaksakan, Heh, anak Ding, rupanya aku pun harus mengakui kehebatanmu. Nafas Ding Tao masih sedikit tersengal, banyak tempat di sekujur tubuhnya yang terasa sakit, tapi dikuat-kuatkannya juga untuk menjawab dengan sesopan mungkin, Maafkan aku Paman Zhang, hanya keberuntungan saja, kalau tidak tentu sudah sejak tadi aku terjungka oleh pukulan dan tendangan Paman. Zhang Ziyi mengangguk-angguk, kemudian menepuk pundak pemuda itu sebelum kembali ke pinggir harna. Seperti saling berjanji, pandang mati setiap orang sekarang tertuju pada Tiongfa, sudah jelas bahwa pertandingan ini dialah yang mengatur. Dalam hati setiap orang bertanya-tanya, siapa lagi yang akan diajukan oleh Tiongfa, apakah belum cukup kemampuan yang ditunjukkan oleh Ding Tao? Ketika Tiongfa dengan langkah yang tenang berjalan ke tengah harna, tanpa terasa banyak dari mereka yang mendukung Ding Tao, menutup metu dan menghela nafas. Pikir mereka, sayang sekali, sebenarnya sungguh tidak adil, tapi kali ini habislah Ding Tao.